oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi jumpa lagi dengan kita dari SMA 1 saya ada pak guru dan ini ada peserta hidup hari ini oke ini pak kem ya, jadi hari ini saya akan melangsungkan untuk mengabadikan momen P5 P5 yang kebetulan hanya diberlakukan di kelas 10 jadi kalian kelas 10 lagi? kelas 11 jadi untuk kelas 11 kan masih kurtilas ya sementara kelas 10 pakai merdeka jadi hari ini kebetulan sesi kedua proyek P5 jadi kalian harus tahu kelas 10 itu ada yang namanya proyek P5 kemudian temanya hari ini adalah kewirausahaan jadi kewirausahaan jadi nanti adik-adik kalian kelas 10 itu akan melangsungkan apa itu berkunjung berkunjung ke tempat-tempat oh bukan hobi sih review bukan review ya itu loh tempat-tempat yang jenisnya produksi produksi bahan makan itu namanya apa? kunjungan industri nah itu maksudnya itu nah ini kadang seolah oke jadi anak kelas 10 setelah melakukan hari ini kan pembelajaran dulu maksudnya dasar dulu dari proyek P5 kewirausahaan itu apa saja nanti poin-poinnya kemudian nanti ke depannya mereka mau ngapain hari ini hari ini hari Senin tanggal berapa? tanggal 17 17 ya tanggal 17 pembekalan materi dulu untuk besok nah besok penerjunan untuk praktik kunjungan-kunjungan industri jadi nanti kunjungan industri itu anak-anak misal ke pabek pembuatan karikal boleh tahu atau apapun yang ada di sekitar kita di Wonosobo ya itu oke ada kata-kata penyemangat untuk adik-adik kalian semangat tetap semangat oh jangan semangat tetap putus asal itu terbalik oke tetap semangat jangan kasih kendor semangat buat proyek P5 ya oke saya izin ke lab dulu terima kasih untuk kelas 11 jadi kita akan langsungkan ikut di kelas besar kelas besar sedang ada pemateri dari luar mengenai kewirausahaan jadi kewirausahaan nanti ada narasumber ada narasumbernya ya apa mas oh itu halo juga nah kita simak ada narasumbernya tentang tema kita hari ini kewirausahaan oke balik kanan ya oke halo assalamualaikum selamat pagi buat anak-anakku semangat untuk P5 hari ini ya oke hari ini kita akan bersama pemateri tapi sebelumnya saya saya shoot dulu untuk para peserta proyek P5 halo siap tap-tap hari ini ya ini oke sudah ada Bapak Ibu Guru mendamping ya oke sebelum kita tanya untuk tema hari ini judul hari ini apa saya spill dulu untuk anak-anak saya di lab ini kelas sepuluh satu sampai sepuluh delapan bersemangat ya tutup bersemangat membawa perlengkapan tulis kemudian diperhatikan arahan dari dari pemata ini kok malah tidur sakit melas teman sakit sakit oh iya semangat ayo cepat semangat biar cepat sembuh oke nah ini halo assalamualaikum yang di dalam apa kabar keren ini nampaknya masuk semua oke oke kita cek dari sini nah oke gimana buket persiapannya hampir kalau boleh tahu tema kita hari ini apa buket temanya membangun jiwa wirausaha membangun jiwa wirausaha jadi diharapkan nanti anak-anak kita memiliki jiwa-jiwa kewirausahaan pemateri dari mana hari ini cafe kofi mensin kasak cafe mensin kasak ini oke ini sudah ada pematerinya oke assalamualaikum saya manggilnya mas mbak atau bapak dan ibu mas irland aja dengan mas siapa irland mas irland dan mbak irma ini dari mana kami dari kopi bensin kopi bensin oke tema kita hari ini tentang apa mas kewirausahaan kewirausahaan oke ada berapa pokok bahasan yang akan kita bahas nanti jadi nanti kita akan bahas untuk membangun kewirausahaan pelajar ketika nanti sebuah dari sekolah bisa ucapkan pengusahaan iya oh sip oke nanti temanya sama sama mbaknya juga sama sama oke terima kasih semangat untuk hari ini oke saya lanjut untuk yang luar oke jangan lupa anak-anak diperhatikan dan dicatat kemudian diadopsi untuk ilmunya oke tadi udah di 12 sekarang kita ke 10 berapa 26 kamu kayaknya pasti nanti-nanti pengurusahaan pengurusahaan ya berempat oke oh iya saya tanya kamu tahu hari ini udah paham belum udah apa kewirausahaan jadi hari ini kita mendatangkan pemateri dari kopi pengkir materinya di sekitar kewirausahaan berapanya nanti kalian setelah lulus dari sekolah ini kalian sudah memiliki bekal dia udah hanya bikin kopi maksudnya jiwa-jiwa kewirausahaannya itu nanti kemudian bisa berkembang dan muncul dengan iji-iji gagasannya jadi tidak hanya bikin kopi banyak nanti ya misalkan apa saja kamu kamu ada ada gambaran di sekitar sekitar lingkungan kamu rumah atau di daerah kamu tentang usaha-usaha usaha apa terima kasih apa harika harika rata-rata karika ya oke yang lain yang lain-lain yang lain-lain yang lain-lain yang lain-lain yang lain-lain ada yang home industry-home industry yang belakang-belakang home industry di dekat rumah kamu apa kering-kering semua selain karika kripek atau kentang gitu oke oke kering-kentang kamu kamu pengen-pengen yang lain-lain yang beda silahkan berkunjung ke tempat saya di Kalimindong itu ada gula semut jadi gula semut itu nira kelapa itu di diteres nah itu dijadikan untuk gula gula semut itu perpaduan antara gula dan ada lagi apa ya tentang salah karena hasil pertanyaan di tempat saya itu salah kadang salah itu dibuat oke manisan kripek ya jadi ini sudah akan dimulai untuk projeknya kita akan disajikan sebuah video tentang kewirausahaan gimana anak-anak nanti ini menonton dulu menyaksikan dulu semua baik yang di luar led maupun di dalam web nah videonya seperti apa saksikan ya oke baik ini adalah satu tayangan video yang insyaallah menginspirasi tentang jiwa-jiwa kewirausahaan yang nanti akan dikembangkan oleh peserta diri kita iya pun hilang kewicitaan jika pada nanti ini sebagai mengirim disebabkan keadaan politik Firstoga agar period makanan yang ditelur ! Karena orang stories enak misal karena uhлин. ari menonton 2017 dengan helped oleh operate dan milikat ter重要 ketika kita ketahui semua kamu tentang belakang saks comme yang itu iniOh dishonor salah 2000 mencapai keadaan elektris waktuk waktuصل akhir-akhira watch Terima kasih. 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 Terima kasih.